Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan gue Indra Pahlawan Gimana kabarnya teman-teman Semoga makin sehat ya Makin bersemangat, makin percaya diri Untuk segera lepas dari gangguan Kecemasan OCD ataupun Anxiety Oke Jadi gini teman-teman Hari ini gue mau bahas Salah satu sumber kecemasan Yang Banyak orang lain alami Banyak orang alami Pernah gak gue alami yang ini? Pernah Jadi sumbernya adalah karena Trauma dibully Trauma dibully Pernah dibully Dan membuat dia tidak percaya diri Itu yang akhirnya Sulit untuk sembuh Jadi kalau dia mendengar nanti kritikan Atau cemohan sedikit Atau ejekan Jadi sedih Itu akhirnya cemasnya Jadi timbul dan lain-lain Jadi kumat Anxietynya Nah Jadi Percaya diri Orang yang tidak pede Ya Itu Kalau Dia Tidak hilangkan itu Tidak hilangkan ketidakpedean dia itu Ya Ini belum-belum sembuh nih Ini misalnya dia orang gak percaya diri Ini belum sembuh nih Ketidakpercaya dirinya ini Ya Misalnya masih 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 Ada Lobang lah gitu Belum dirapetin Belum dihilangin ketidakpercaya diri dia Nanti Kalaupun Ya Itu kan seiring berjalannya waktu Itu nambah usia gitu Nanti kalaupun dia Tiba-tiba Dapat pujian Atau Oh Udah mulai diakui gitu ya Gak dibully lagi Gak diejek Gak dikatain gitu Kekurangannya terus Menurut dia sembuh Itu Kemungkinan besar Dia akan jadi pribadi yang Sombong Atau minimal Jadi pribadi yang Eee Dunning Kruger Dunning Kruger itu jadi ibaratnya Merasa Udah hebat Padahal kemampuannya Belum seberapa gitu Dunning Kruger efek gitu Istilahnya Atau Ya Kayak Cepet puas lah Jadi sombong gitu Padahal dia belum seberapa gitu Nah gitu Kenapa seperti itu Karena biasanya orang Tidak percaya diri ini Dia akhirnya Sampai tidak objektif Menilai dirinya sendiri Kemampuan saya Udah ada berapa Udah Masih ada dimana Gak ngerti gitu Pokoknya yang dia pikirkan Adalah pandangan Orang lain ke dia Gitu Coba lu tanya sama diri lu Pada yang gak pede-pede ini Yang gak pede Lu tau diri Lu Lu Buruk Gara-gara siapa Gara-gara Pandangan Orang lain kan Tentang lu Tentang lu Komentar temen lu Komentar keluarga Tentang lu Misalnya contoh Gue dulu Di Ejek Misalnya Warna kulit gue Warna kulit gue Agak-agak hitam Agak coklat gitu Misalnya Gue di ejek Hitam lu Apa segal macem Itu membuat gue gak pede Karena pandangan orang lain Langsung terkonsep di benak Oh berarti putih Lebih bagus daripada hitam Lebih bagus daripada coklat Coklat kayak kena sinar matahari Terus Jadi-jadi dekil Dan lain-lain Begitu kan Iya kan Nah Tapi kalau suatu saat Misalnya dibalik keadaan Lu Pindah ke suatu tempat Terus Tiba-tiba orang Orang disitu Bilang Oh keren kulit lu ini Lu akan seketika Sombong men Akan langsung Oh iya ya Gue ini Ini loh Keren loh Gitu Karena lu melihat Suatu hal tuh Pakai kacamata Pandangan orang lain Gak ngelihat dari Gak ngelihat secara objektif Gitu Atau misalnya Lu dibilang Ah bego Lu matematik Gak bisa gitu Masa begini aja Lu gak bisa Ternyata lu pindah Di tempat lain Mungkin yang Semuanya juga Anak-anak malas belajar Terus dibilang pinter Pinter ya lu Begitu bisa Hebat Jenius banget lu Lu langsung jadi sombong Gitu Makanya nih Ketidakpercayaan diri ini Biasanya dia akan mengakar Ujung-ujungnya jadi sombong Atau minimal Yang itu tadi Dunning-Kruger efek tadi Gitu Jadi Padahal kemampuannya Belum seberapa Tapi dia udah 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 merasa dirinya Hebat aja Gitu Jadi ini harus diperbaiki dulu Nah gimana cara Memperbaikinya Si trauma Karena gak pede ini Caranya adalah Lakukan Kegiatan Tanpa pedulikan Pandangan orang lain Gue itu Dibuli banyak hal Salah satunya Karena gue kena OCD Ya kan Jadi sumber traumatis OCD Gue pertama Bukan bulian Gitu Tapi Setelah itu Gue dibuli Gitu Ya kan Dan itu Kalau gue gak langsung atasi Itu bisa jadi Sumber traumatis Yang baru Yang baru Gitu Jadi gue Dikatain lah Misalnya dikatain Hitam Atau dikatain PA gitu Ketingkah gue Karena OCD OCD itu Terus Mata gue ini Agak kecil sebelah Temen-temen Kecil sebelah itu Karena dulu Waktu lahir Di vakum gitu Ketarik gitu Kata Dokternya Tapi kan gak begitu berasa Agak kecil sebelah Yang sebelah kiri Gitu Jadi agak kecil sebelah Gue pernah juga dikatain Pice Padahal bukan Bukan begitu Jering Pice Padahal bukan Jering Atau Pice Bukan yang gak fokus Tapi Kecil sebelah aja Kelopaknya doang Kecil sebelah Nah gue sempet dikatain Itu juga Makanya gue pas Pake kacamata Kan gak begitu ketara Tapi Gue tetep dikatain Si Pice Sejering Jadi pake kacamata Gitu Sempet dikatain Dulu kan Kacamata itu Ibaratnya kayak Suatu hal yang Hina banget Di mata temen-temen gue Nah itu Jadi itu Terus misalnya Gak bisa Ngapain gitu ya Itu juga dikatain-katain Dan salah satunya Gak bisa main musik Gue dikatain juga Pak ayah lo Gak bisa main musik Gak bisa main gitar Gak bisa ini Waktu itu Waktu SD gue belum bisa Waktu SMP kelas 1 SMP kelas 1 juga belum bisa Belum belajar Eh gak temennya Sekarang malah jadi guru Guru Musik Guru gitar Gitu Uniknya disitu tuh Gara-gara itu Gue jadi terpacu Gitu Nah Terus Jadi gini Gue dibully banyak hal Jadi Gue berpikir bahwa Ah Kalau gue terus pikirin Bullian orang-orang ini Tentang fisik gue Tentang ini Gak bisa habis Tadinya gue kepikiran tuh Iya-iya Kenapa gue warna kulit gue Gak putih gitu Jadi gak bersyukur temen-temen Iya kan Itu banyak gak di alam Yang orang-orang Banyak Padahal harusnya bersyukur Gak-gak Lebih baik lagi Itu lu rasis banget Ibaratnya punya pikiran kayak gitu Itu kan Ibaratnya Putih bagus Hitam jelek Masa begitu Allah ciptain kita nih Berbeda-beda Untuk saling mengenal Untuk saling melengkapi Jadi bukan buat saling menghina-menghina gitu Kalau lu berpikir logis kan begitu Berpikir objektif kan begitu Tapi kan namanya orang lagi dibully Lagi gak pede kan Gak objektif kan Nah caranya gimana Lu lakukan hal-hal baru deh Itu caranya Langsung lakukan hal-hal baru Waktu itu gue lakukan hal-hal baru Salah satu hal barunya adalah Gue memang main musik Main musik Gue minta ajarin gitar gitu Sama ayah gue gitu kan Kebetulan dia juga main musik gitu kan Buat hobi doang gitu Gue Pelajarin aja hal yang baru Gue belajar banyak hal yang baru gitu Yang Gue belajar pelajaran sekolah juga Jadi yang belum-belum gue tau Niatnya supaya dari yang gak tau Menjadi tau gitu aja gue niatnya Gitu Gak pengen dipuji orang Gak pengen buat Ngedeketin cewek Gak gitu Pokoknya Ya gue pengen aja Pelajarin hal yang baru Walaupun gak ada yang tau Ya gue pokoknya pengen gitu Nah ntar lama-kelamaan Karena lu punya hal-hal yang baru itu tadi Lu akan timbul rasa syukur lu Oh iya ya Ini Gue dipermudah nih Belajar hal-hal yang baru Gue dipermudah Jadi lu juga bisa menerima Yang mereka bilang kekurangan itu tadi Itu menjadi sesuatu hal yang Ya gue bersyukur aja gitu Ya kan Apapun yang gue Dapatkan ini Ya ini semua amanah Yang harus gue Terima dan harus gue Pertanggungjawabkan Ibaratnya seperti itu Gitu Ya kan Bukannya lu akhirnya Merubah Supaya Menghilangkan pikiran Teman-teman lu itu Supaya teman-teman lu Gak ngina lu lagi Itu salah teman-teman Ya Berapa banyak tuh Kalau kita belum Pandai untuk Seperti itu gitu Akhirnya lu terjebak pada Komentar gitu Tanpa lu harus Tanpa lu tahu Sebetulnya yang mana yang komentarnya membangun Sama yang cuma buat ngejelek-jelekin doang Gitu Jadi gue waktu itu Gue lakukan aja hal positif Terus ya Gak cuma main musik Ya gue Gue inget banget Gue Nonton-nonton video Video-video agama juga Sering gue Atau nonton-nonton debat Debat apapun gitu Gue suka kan Terus main game Game bola gitu Yang ada formasinya Ada strateginya gitu Main catur Gue inget banget Gue main tenis meja Pokoknya hal-hal yang positif Yang gue Anggap suka waktu itu Main bulu tangkis Lari Pokoknya apapun yang gue suka Lama-kelamaan Akhirnya mental gue terbentuk Jadi pas Udah kelas 3 SMP itu Gue jadi Ih gue kok gak peduli lagi ya Orang ngomong apa tentang gue Gitu Tapi gue gak merasa Diri gue hebat Kan gini ya Semakin lu banyak baca Semakin lu banyak pengetahuan Lu akan merasa diri lu Kayak kurang terus gitu Maksudnya Iya ya Orang lain Bisa ini Gue harus terpacu lagi Semakin gitu mentalnya Jadi dengan lu belajar Hal-hal baru Dengan niatin Gak kepengen Dapat pujian orang lain Atau gak peduli Orang lain mau hina Mau muji Gue gak peduli Dengan lu bermental seperti itu Lu lakukan aja terus hal-hal baru Pengetahuan lu nambah Skill lu nambah Itu lu akhirnya punya mental Oh iya Gue sekarang pengen belajar Pengen belajar aja deh Gak peduli Sama pandangan orang gitu Akhirnya lu objektif Akhirnya lu nanti Pada suatu Titik Lu bisa Milih tuh Lu bisa Tahu Oh ini orang ngasih Ngasih kritikan Buat ngebangun gue Oh ini orang Ngebully gue doang nih Ini gak perlu gue dengerin Yang ngebully Ya kan Apalagi dia cuma Bersstrategi Strategi supaya Ngejatuhin gue Ini gue tau nih Lu kan kayak punya Rasa seperti itu Oh ini dia buat ngebangun Gue harus dengerin Gitu Gue kasih contoh ya Gue kan akhirnya Les tuh Les gitar gitu kan Terus Banyak gitu Gue gak les sama Satu guru doang Di beberapa Tempat juga Beberapa tempat gitu Jadinya Pas gue ketemu Sama guru yang Mengebangun gitu Gue gak sakit hati Dikatain dia Karena gue udah tau gitu Oh dia Bukan lagi ngatain gue Dia ini lagi marah-marahin Gue supaya Membangun gue gitu Gue terima gitu Gue Enjoy aja Gak sakit hati Gak kesel Gak merasa dibully Gimana sih yang teliti dong Gitu-gitu Padahal gue umurnya Udah Udah Remaja Gak yang masih Anak-anak lagi gitu Tapi Gue Terima itu Sebagai suatu Masukan gitu Jadi Punya mental Jadi juga Lebih bagus gitu Iya kan Apalagi pas kuliah Dan lain-lain Jadi gak Gak peduli lagi gitu Dosen ngomong Apa kayak yang Yang ibaratnya kasar gitu Gue udah tau bahwa Itu cuma Cuma Ini aja gitu Misalnya nyindir-nyindir Atau apa Gue jadi gak peduli lagi gitu Nah berapa banyak kita nih Baca status WA aja Kayak merasa tersindir Itu berarti lo gak pede Iya kan Oh jajan-jajan gue nih Ini ngapain lo pikirin gitu Iya kan Berarti lo belum Belum Ilang tuh Perasaan gak pede lo tuh Atau kalau bahasa itunya Apa ya Perasaan terlalu gak pede Terus akhirnya jadi Jadi minder Rendah diri tuh Insecure Ya Kayak gitu Itu salah satu gangguan Yang berbeda sih Tapi Ketidak PDN ini juga Bisa jadi kecemasan gitu Bisa jadi salah satu sumber Kecemasan gitu Dan caranya adalah Lo lakukan hal-hal baru Hal-hal baru lo lakukan Tanpa pikirin Komentar orang Ntar akhirnya lo bisa Objektif gitu Melihat Ini komentar yang membangun Atau yang enggak Gitu teman-teman solusinya Karena kalau lo gak lawan Tinggal lo tutup Lobangnya tadi tuh Nanti kalaupun Lo udah jadi orang yang Lebih Banyak pengetahuan Gitu ya Misalnya Lo misalnya gini Lo pengen Lo belajar Atau apa Supaya pengen dipuji orang Gitu Itu Beda Nanti Apa namanya Yang lo dapatkan Sama lo belajar Karena pengen Dapat pengetahuan Karena pengen Dapat ilmu Itu beda rasanya nanti Ya Saat lo belajar Cuma pengen dipuji orang Saat orang gak puji Lo akan gak pede lagi Ya Udah capek-capek Begini Begitu Kalau pun orang puji Lo jadi sombong Jadi hati-hati Orang yang gak percaya diri ini Kalau gak diselesaikan Dia terus Jadi Cuma pengen pandangan Orang lain gitu Cuma pengen dianggap Sama orang lain Ntar Jadi sombong dia Dia bisa jadi Akhirnya ngebully orang lain Nah Gitu Jadi hati-hati Orang yang suka ngebully orang lain Kemungkinan besar Dia awalnya tidak percaya diri Atau pernah dibully orang lain Jadi muter-muter aja disitu Makanya gue gak suka ospek tuh Dulu waktu jaman gue kuliah Yang so-soan Boong-boong Ngospek-ngospek gitu Gue ketua TDK-nya Keamanannya gitu ya Gue udah bilang Tahun ini gue mau bikin perubahan gitu Gue gak mau lagi ada begini-beginian Nah Yang Apa namanya Anggota-anggotanya tuh yang Yang gue pimpin tuh Banyak yang gak setuju gitu Akhirnya tetep Tetep galak-galak lah gitu So-soan galak-galak Gue gak setuju Bagi gue Gak usah lagi begitu Karena itu Bagi orang yang Belum percaya diri Dia kayak merasa dibully Digituin gitu Ya kan Jadi merasa dibully Padahal itu cuma pura-pura Buat ngetes mental Ngetes mental gak kayak begitu Ngetes mental begitu Kita ikutin dong pendidikan-pendidikan yang baik Gitu gue bilang Ya kan Akhirnya Gue berdebat lah Ibaratnya gitu Tetep aja yang paham Lebih sedikit mungkin Dari Dari 100% Mungkin cuma 30% Tapi Alhamdulillah Gak apa-apa Yang penting ada yang paham gitu kan Bagi gue Akhirnya Gue gak setuju banget Atau yang kayak begitu-begitu Kenapa Karena ya memang Itu Membuat Akhirnya Orang-orang yang gak percaya diri Makin ini dia Makin kayak Kok dimarah-marahin Malah makin begitu Jadi Harusnya justru Dikasih tau bahwa Ya lu harus siap Seperti ini Makanya sekarang niatannya Kuliah ini Buat nyari ilmu Bukan supaya buat dianggap Buat apa segala macem Jangan Nanti mungkin lo akan temuin Dosen-dosen yang ini Bukan dengan dicontohin Pura-pura begitu Hasilnya gak akan baik gitu Karena itu seperti Ngebully orang Kalo bagi gue sih Seperti ngebully orang Apalagi kadang-kadang Mempermalukan kan Itu Itu ya jadi Akhirnya ntar diulangi lagi Ke adek kelasnya ini Itu gak habis-habis gitu Ngebully-ngebully gitu Apaan sih gitu Gak asik banget lah ibaratnya Jadi orang yang suka Ngebully orang Itu pasti dia Pernah dibully Gitu Itu Makanya itu Ospek terjadi begitu kan Jadi dia gak mau Menghilangkan Supaya gak itu Karena dulu dia Mengalami gitu kan Kalo kayak gitu Mau sampai kapan gitu kan Kita gak maju-maju loh Nah itu Jadi Hati-hati tuh ya Bagi teman-teman Masih mahasiswa nih Yang denger video gue Ospek yang normal-normal aja lah Yang masuk-masuk akal Mendingan lu kasih tau Dia buat Supaya mentalnya lebih bagus Lu kasih tugas-tugas Yang bisa dia mikir Bukannya lu marah-marahin Gitu Dipermaluin gitu Jangan lah gitu Ospek apa aja ya Gak mesti kuliah SMA SMP juga gitu Ya ini untungnya nih Pandemi ini Gak bisa ngeospek kan Lu pada gitu Gak bisa Dikerja-kerjain gitu kan Ya Mudah-mudahan sih Sekarang udah Nggak gitu Beberapa juga teman-teman gue Yang Itu pada cerita Beberapa kampus Udah nggak gitu Kan udah banyak juga sih Yang udah nggak gitu Tapi Ya masih ada Yang model-model Kayak senior-senior gitu Masih ada Jadi pokoknya Hilangin lah Indarin lah Supaya Ibaratnya kayak Oh ini Di sekolah yang ditakuti Itu jadi hilang lah Ibaratnya Apalagi kalo Masih SD kan Apalagi dulu istilahnya tuh Pentolan Mentolan gitu kan Itu kan karena Dia Kayak yang paling kuat Terus dia Ngebully Ngata-ngatain temennya Terus dia bisa ngatur temen-temennya Buat Ngebully Yang dianggap lemah gitu kan Nah biasanya yang begitu Taunya ternyata Kurang kasih sayang Gitu di rumah Orang tuanya Bertengkar Misalnya gitu Nggak pernah diperhatiin Ya kan Biasanya begitu Jadi dia sendiri Mengalami ketidakpercayaan diri Yang membuat akhirnya Dia lampiaskan ke orang lain Gitu kan Itu kan bahaya ya temen-temen Gitu Jadi Semoga mudah dipahami Yang gue maksud Jadi Coba kalian hilangin Rasa ketidakpercayaan dirinya Itu dengan begitu Dengan kalian coba hal baru Itu akan menambah Kepercayaan diri Oh tadi gue Nggak bisa jadi bisa ya Ternyata gue bisa juga Gitu Terus pelan-pelan Tapi jangan niatkan Untuk mendapat Pengakuan orang lain Nggak perlu tunjuk-tunjukin Show of ke orang lain Karena lo masih mengalami Ketidakpercayaan diri Nanti saat lo udah Objecting Udah tenang Gue nggak peduli nih Pandangan orang lain apa Gue udah bisa pilih Mana yang membangun Mana yang enggak Gitu Jadi udah enak Kalaupun dipuji orang Lo nggak besar kepala Kalaupun dikatain orang Lo jadi bisa analisa Dia membangun atau enggak nih Kritikannya Gitu Jadi Lo juga nggak mudah Untuk kecewa Dan nggak mudah untuk Ngerasain Sakit hati Gue kena ngomongan dia Jadi lo nggak Nggak mudah Untuk kena itu Tapi Kalau namanya orang kan Perasaan kecewa Sakit hati Ya wajar lah Pasti ada Tapi intensitasnya itu Nggak jadi bikin lo Cemas Nggak jadi bikin lo Galau Jadi nggak keluar Kamar Nggak jadi kayak gitu Karena Bahaya kalau seandainya Lo nggak Nggak Hilangin begitu Lo akan jadi Ketitik orang yang sombong Atau yang bisa juga Nanti akan Ngeremehin orang lain Gitu Kalau udah dewasa Mungkin kita nggak ngeboleh orang Tapi meremehkan orang Itu kan sama aja Menganggap rendah orang lain Gitu Hati-hati Gitu teman-teman Ya Oke Semoga bermanfaat nih Hari ini gue jadi ngebahas Salah satu sumber kecemasannya Yaitu Ketidakpercayaan diri Semoga bisa dipahami dengan baik Sama teman-teman semua Bagi teman-teman yang memang Sumber kecemasannya Nggak pede Gitu Coba diterapin ya Coba hal-hal baru Itu hal-hal yang tentunya Bermanfaat buat kalian Oke Teman-teman Segitu dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-hahmatullahi Wabarakatuh